Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Semoga kita dilimpahkan kesehatan dan keselamatan Video kali ini menceritakan siapa sebenarnya kaum Ad Dan dari mana asal usulnya Diceritakan bahwa kaum ini pernah dimusnahkan beberapa kali Karena kesombongan, rusak yang normal dan tradisi-tradisi aneh lainnya Ribuan tahun lalu, seorang raja pernah membawa pengaruh besar terhadap peradaban kuno Dalam legenda, dia disebut Said Ad bin Ad, penduduk pertama negeri Arab Menurut literatur, Ad berasal dari timur laut yang merupakan leluhur kaum Adites Dia putra Uz bin Aram bin Sam bin Nuh Tetapi menurut versi lain, dia keturunan Ham bin Nuh Mereka telah mengangkat seorang raja yang berasal dari kalangan sendiri Bangsa ini membangun kehidupan yang lebih baik selama beberapa abad Menurut legenda, raja ini menikahi seribu wanita Memiliki 4.000 anak dan usianya mencapai 1.200 tahun Setelah kematiannya, anaknya Sadid dan Sadat memerintah berturut-turut di kerajaan Adites Kedua keturunan Ad memimpin seribu suku yang masing-masing terdiri dari beberapa ribu pria Saat itu terjadi penaklukan besar yang telah mengusir bangsa Kanaan Semua penduduk Arab dan Irak migrasi, dan Sadat juga menginvasi Mesir Sadat telah membangun istana yang dihiasi dengan kolam luar biasa Sebuah istana yang disebut Iram dan dikelilingi taman yang megah Konon istana ini dianggap telah meniru keindahan surga di langit Selain itu, dia adalah seorang raja besar dan kuat di zaman kuno Yang mengajarkan pemujaan matahari Menaklukkan bangsa lain, dan merupakan bangsa yang pertama kali menaklukkan Arab Mereka adalah bangsa Atlantis Dimana rajanya mencoba untuk membuat duplikat surga dengan membangun istana megah Dalam legenda, Adites adalah bangsa bertubuh besar Terkadang digambarkan sebagai raksasa Kekuatan bangsa ini mampu memindahkan blok batu berukuran besar Ukuran tubuh ini sebenarnya biasa saja Karena waktu itu tinggi badan manusia jauh lebih besar Dan usianya ratusan tahun dibandingkan zaman sekarang Sehingga banyak orang menganggap aneh bertubuh raksasa Padahal itu hal lazim mengikuti zamannya Mereka sangat cerdas dalam hal arsitek dan pembangunan Salah satunya pendirian monumen dan kekuasaan Bahkan saat itu masih ada yang menyebut sisa reruntuhan situs itu sebagai bangunan Adites Bangsa ini telah membudayakan penyembahan berhala dan meyakini ajaran sahabaisme Atau dewa-dewa bintang Kemajuan yang dicapai dalam hal materi dan bangunan yang tinggi menjulang Ditambah lagi dengan kebejatan moral dan ritual-ritual cabul Semua itu sudah dianggap biasa dan menjadi salah satu budaya bangsa Ad Sebelum bencana menghabisi mereka Dalam sejarah setidaknya ada dua kali bangsa Ad dimusnahkan Bangsa Adites pertama telah punah akibat bencana besar Dan diteruskan oleh bangsa Adites kedua Mereka sempat berkuasa di Seba dan bertahan selama seribu tahun Adites ini digambarkan pada monumen Mesir sebagai sosok ras berkulit merah Kuil besarnya adalah piramida Mesir Bangunan bangsa ini ditandai dengan tiang-tiang besar di serambi depan Dan ornamen berhiaskan emas atau perak Ornamen dan kerangka pintu terkadang dilengkapi piring emas dengan batu mulia Menurut sejarawan penyembahan dewa kaum Ad mirip dengan orang Venisia Agama mereka menyembah matahari Padahal awalnya agama yang diajarkan moyang mereka Tanpa gambar, tanpa penyembahan berhala dan tanpa ritus Tetapi selama berabad-abad kemudian Kaum Ad menyembah matahari dari puncak piramida Mesir Dan mereka meyakini adanya keabadian jiwa Bahasa keseharian mereka dianggap paling lembut dan enak didengar Bahasa ini terkadang masih digunakan orang Arab mahrah di timur Saudi Budaya Mesir pada waktu itu menyembah berhala dan para dewa Tetapi penyembahan dewa Thoth bukan budaya asli Mesir Penyembahan dewa ini dikenalkan Ad Hotes Keturunan Indo-Eropa yang disebut bangsa Arya Dalam bahasa Sansekerta disebut Adim yang berarti pertama Dalam literatur Hindu manusia pertama adalah Adima dan istrinya Heva Mereka berdiam di atas sebuah pulau yang disebut Ceylon Keduanya meninggalkan pulau dan mencapai daratan besar Sejak saat itu komunikasi mereka dengan tanah kelahiran akhirnya terputus Seilau, nama yang diberikan kekaisaran Portugis pada tahun 1505 Sebagai koloni Inggris, pulau itu kemudian dikenal sebagai nama Ceylon Dan Merdeka pada tahun 1948 Pulau ini sekarang dikenal dengan nama Sri Lanka Kata Ad ini sebenarnya menjelaskan bahwa kaum itu yang pertama Ini ditandai dari bahasa berbeda beberapa bangsa Di antaranya orang Persia Menyebut manusia pertama sebagai Adama dan Adon Nama ini adalah salah satu nama Tuhan yang agung di kalangan bangsa Fenisia Dan sebutan itu berasal dari dewa Yunani, Adonis Di Etopia menyebutnya Arad Yang saat ini dikenal sebagai Ru'ad Kata-kata ini juga merujuk pada serangkaian kota yang terhubung sepanjang 12 mil di sepanjang pantai Kota itu dipenuhi reruntuhan paling besar dan batu-batu reksasa Orang Persia kuno pernah menyebutkan bahwa Raja pertama Iran dan seluruh bumi adalah Mashhab Ad Raja yang diangkat langsung dari sang pencipta Diumumkan diantara manusia ke dalam sebuah buku suci dengan bahasa surgawi Menurut pendapat orang Persia kuno Dia adalah orang yang datang di akhir siklus besar dan yang terakhir Dia adalah ayah dari manusia di dunia saat ini Dan istrinya telah selamat dari siklus sebelumnya Dan diberkati dengan banyak keturunan Dia menanam di kebun, menciptakan ornamen, membuat dan memalsukan senjata Mengajar orang untuk mengambil bulu domba dan membuat pakaian Dia membangun kota, membangun istana, benteng, dan memperkenalkan seni serta perdagangan Dimanakah Atlantis itu berada? Di awal peradaban, Kekaisaran Kusit atau Kush Menguasai wilayah dari Kaukasus ke Samudera India Dari pantai Mediterania ke muara Sungai Gangga Inilah Kekaisaran Atlantis yang pernah dihuni kaum Ad Terima kasih telah menonton! Jika ada pendapat, saran, ataupun informasi lain Tambahkan di kolom komentar agar bisa didiskusikan bersama Kedepannya akan banyak video yang hadir di channel ini Bagi yang belum mengikuti, langsung saja klik subscribe Like dan klik loncengnya Terima kasih telah menyaksikan Sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!